Kondisi air saat ini masih belum normal. Hal ini dikarenakan di beberapa wilayah kota Tarakan mengalami curah hujan yang tidak merata. Embung yang berada di kampung satu dan persenwayan masih sangat kurang dan tidak mampu mengalir ke rumah-rumah warga. Kepada TVKU, saat ini embung masih belum terisi penuh. Apabila embung ini dialirkan, hanya daerah terdekat saja yang mengalir, sedangkan daerah lain tidak mengalir. Sebelum mengalir ke rumah-rumah warga, air dari embung akan mengalir melalui pipa. Namun yang menjadi kendala saat ini ialah air hanya berhenti di pipa saja dan tidak mampu mengalir lebih lanjut ke rumah warga. Hal ini tidak akan terjadi apabila embung terisi penuh. Air tersebut akan mengalir melalui pipa-pipa dan mengalir ke seluruh rumah warga. Selain itu, petugas PDAM mengeluhkan tindakan warga yang selalu membuka keran, meskipun air tidak mengalir. Karena kebiasaan itu merupakan hal yang salah dan mengakibatkan tagihan air semakin bertambah. Kenapa? Memang embung ada isi, tetapi pipa-pipa ini sempat kosong dua bulan. Kan itu harus diisi dulu, setelah full, baru dicandorong. Pada saat pipa-pipa itu belum terisi penuh, maka air itu hanya mengalir di sekitar-kitar yang dapat saja. Yang tidak dapat ini kan akan terdorong angin. Nah, kalau masyarakat itu membuka keran, maka dia akan berputar baling-balingnya. Dia akan membayar angin. Nah, kalau masyarakat itu membuka keran dan tidak ada air mengalir, jangan dibuka. Jangan dibuka. Kenapa? Kalau mereka buka, mereka akan membayar angin. Syed Yusman Asegaf menghimbau, agar masyarakat jangan membuka keran jika air masih belum mengalir. Apabila keran tersebut dibuka terus-menerus, maka dapat mengakibatkan biaya yang besar bagi para konsumen yang ingin membayar.